Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita bermain Stand Upright Oke teman-teman, jadi di video kali ini, gue udah baca dari komen kalian ya Bang Stand Upright ada update, Bang Stand Upright ada update Ya, gue tau, gue tau, gue juga follow Discord mereka Dan sekarang ada lagi ya, Bang Anime Fighting Simulator update Bang Anime Fighting Simulator update Ya, gue tau, gue tau, gue tau Jadi tolong, kalau udah ada satu orang ngechat, kalau gak satu orang komen, udah kalian gak usah komen lagi Gue tau, cuy, sumpah Oke, jadi di video kali ini, gue akan bahas sedikit update dari si Stand Upright ini ya Sekalian gue akan nge-showcast salah satu Stand yang cukup langka, cukup langka ya Tapi bukan wet report sama si yang baru itu ya, si soft and wet Tapi ya pokoknya cukup langka lah, nanti kalian liat aja ya Oke, jadi untuk update Stand Upright ini, kalian bisa liat di atas sini ya Atau kalau misalnya kalian follow Discordnya, pasti kalian udah tau sih Nih, yang ini nih Nah, jadi kalian baca disitu ya Ada Stand baru, ada wet report, ada soft and wet Lalu Putrid Wine itu di revamp attacknya Sama Divorce di revamp Tadi gue juga udah liat sedikit untuk Divorce itu kayak Cuman animasinya sama suaranya gitu dirubah Dan ada secondary yang baru, yaitu spin Sama ada NPC baru, gyro, dan mount baru, yaitu horse Nah, untuk kebawahnya kalian ya, bisa baca aja, kalian pause ya Nah, ada buff blocking, ada free gang creation game pass ya Itu kalian baca sendiri lah ya Sama ada satu lagi yang gak disebutin disini temen-temen Gak disebutin disini, tapi ada gitu update-nya baru ya Yaitu adalah Stand Silver Chariot Ova Requiem Ya temen-temen, ya itu baru juga setau gue ya Karena gak ada sebelumnya Nih, kalian liat disini Silver Chariot Ova itu cuma 0,5 cuy Jadi, hoki-hoki ya nanjir By the way, gue udah punya Jotaro Star Platinum Jadi kalian nanti tungguin aja ya Nanti gue buat deh Tapi untuk sekarang gue akan Kasih tau update-nya apa aja Sama sekaligus nanti gue akan showcase si Silver Chariot Ova Requiem ini ya Untuk jadikan Requiem ya, kalian tau lah ya Pake Requiem Arrow ya Kalian tau kan, gampang lah ya Oke, gue kasih tau update-nya dulu ya Yang pertama itu NPC yang baru, yang paling gampang Aduh, time stop gak Apa coba? Paling kita satu ini gitu ya Aneh gitu Yaudah lah Jadi untuk NPC baru itu ada di deket si Joni ya temen-temen Deket tempatnya si Joni Namanya Gyro, kalian liat aja Tuh ada mohon baru nih Ini mohon baru, ini punya siapa nih? Gue pinjem dah Kuda ya Jalannya begitu tuh Kuda Untuk lari kalian pencet CTRL temen-temen Cuman kalian mesti ditahan ya Eh kok gak bisa sih nih Wah ngebak Bodoh, babay Jalannya masalah lebih lama Daripada jalan biasa Nah itu dia ya Si Gyro Disitu kalian bisa Ngebeli kuda Sama kalian bisa ngedapetin secondary yang baru Yaitu Spin Untuk kuda sendiri tuh harganya Kalau gak salah 45 ribu deh Kalau gak salah kita lihat ya Ya 45 ribu kan Tapi dia akan nge-replace Mount kalian yang sebelumnya Yang si Kazukar ya Kalau misalnya kalian punya Nah untuk yang kedua Sekundari baru namanya Spin Spinnya hargi 200 ribu Sama kalian butuh yang namanya Sain Lim Sain Lim kan dapet dari si Joni ya Kalian Joni dapet Sain Lim Kumpulin duit sampai 200 ribu Udah habis itu kalian yaudah ngomong sama si Gyro ini Terus dapetin Spin Udah gitu doang Untuk Spin Spin sendiri Sekali cuma 3 So gue ya Yang C ini Tuh ngelempar begitu Entah apa gunanya Golden Ball itu Sama V ini nih V Tuh ya Spin Fire Sama satu lagi yang B Tuh gitu Jadi sekiranya ada 3 sih Golden Ball Spin Fire sama Spin Fire 2 Gue gak ngerti buat apa Karena ada gak ada damage nya juga Jadi emang bener ya Secondary di game ini tuh Gak berguna Jujur aja gak berguna anjir Sumpah Kayak aneh gitu Gak ada damage nya Gak ada apa-apa Nih kalian lihat ya Tuh Gak ada damage ya cuy Padahal ini gue bisa nyerang orang loh Tuh Bisa nyerang sesama Guild gue ya Eh guild lagi geng Tapi gak ada damage nya gitu loh Ini gue coba lagi deh V Tuh Damage cuma 22 anjir What the hell men jelek banget Udah lah Kita langsung aja Ke Stand Silver Chariot Ova Requiem Yang mungkin kalian udah tunggu-tunggu ya Ini dia nih Silver Chariot Ova Requiem Gue dipinjem sama si Dark ya Jadi gue nitip Jotaro Star Patin gue ke dia dulu Dan gue sekarang dipinjemin Si Silver Chariot Ova Requiem Bentuknya kayak gini temen-temen Putih gitu ya Kalau Silver Chariot Requiem biasa Dia kan hitam ya Kalau ya Requiem Dia jadi putih gitu Kebalik ya Biasanya kalau di Requiem Jadi hitam Sekarang dia jadi putih gitu Oke lah Jadi untuk skill-skillnya Seperti biasa Skill pertama Baraj begini Cukup unik Karena dia tusuk-tusuk ya Tusuk-tusuk pake Arrow Requiem Si Silver Chariotnya kan pegang Arrow Requiem Nah dia pukul-pukul pake itu Untuk skill R-nya sendiri Dia Baraj Tuh gitu ya Dan ini Kalian liat ya Statusnya cuman segitu doang Karena ini cuman Enrage ya Atributnya Mungkin kalau Atribut kalian Diamond Atau Godly Atau Legendary Mungkin lebih sakit lagi ya Damage Barajnya tuh cuman 17 cuy itu 17 Kecil banget Itu udah gue update semua loh Di stand nih kalian liat ya Base Destructive Force nya Udah gue naikin semua Sampai 24% Cuman bisa segitu-gitu Damagenya ya Kalau kalian cuman punya Enrage atau Non ya Enrage nya naikin apa sih Gue gak tau dah Kalau kalian tau Komen di bawah Enrage itu naikin apa ya Atau mungkin Kalau kalian niat Tulisin tuh semua Atribut-atributnya tuh Naikinnya apa ya Efeknya apa gitu Kalian tulis aja Biar kalau kalian niat Nanti gue pindah Oke Untuk skill selanjutnya Itu adalah T T itu adalah Soul Manipulation Dimana kalian Narik musuh ya Narik-narik musuh Ini tuh area temen-temen Kalian liat nih ya T Soul Manipulation Nah Dia ketarik Abis itu dia kena damage per second 6 gitu Sama Dia gak bisa nyerang temen-temen Jadi kayak disable attack gitu lah Jadi kayak Crowd Control sih ini Jatuhnya Jadi kalian gak bisa Nyerang Kalian gak bisa Ya pokoknya kalian gak bisa nyerang lah Gak bisa ngeluarin stand mungkin ya Gue juga gak tau juga sih Pokoknya Tulisannya disable attack sih Jadi kalian gak bisa nyerang ya Sama kalian kena damage per second Oke Lanjut ke skill selanjutnya Yaitu adalah Requiem Slash ya Yaitu pencet F Dimana kalau Requiem Slash ini Kalian ngeheal Damagenya sih gak gede Cuman ngehealnya Kalian liat ya Tuh Damagenya sih Gak ada malah Kok gak ada damagenya Gitu Requiem Slash ini ya Gue gak tau sih ada damage apa Kayaknya gak ada ya barusan ya Jadi kalian tuh ngeheal gitu Ngeheal musuh Lanjut Ke skill selanjutnya Itu adalah Shadow ya Shadow itu kalian pencet H Temen-temen Pencet H ya Jadi ini tuh mirip kayak di 4C Yang clone Yang clone keluar 2 Tapi bedanya ini cuman keluar 1 Keluar 1 Tuh kayak gitu ya Keluar 1 Dan durasinya Kurang lebih sama sih Sama yang clone Paling cuman sekitar 10 detikan gitu lah Dan damage nya juga cuman 25 Itu ya Kecil banget sih damage nya Masih enakan di 4C yang clone ya Karena dia ada 2 gitu Bisa diserang lagi tuh clone nya Yaudah lanjut Ke skill selanjutnya itu adalah Paralyze ya Ini juga Skill area temen-temen Mirip kayak yang Soul Manipulation itu ya Cuman bedanya Ini ngeparalyze cuy Sesuai dengan namanya Paralyze ya Bener-bener kalian gak bisa gerak deh Gue pake Paralyze Gue kombo Soul Manipulation Nempel gak lu semua Baraj Meninggal lu semua Bo Heal Yukoim Bo Penuh lagi darah gua Rusu anjir Kalo main di public Sumpah Anak-anak nih Rusu sumpah Bocil-bocil ini pada rusu anjir Tadi Paralyze kayak gitu ya Udah jelas kan Cuman kayak Ya disable doang sih Lalu kita punya skill terakhir Yaitu adalah Free roam ya Skill yang menurut gua Overpower Overpower sumpah Ini lagi mau minta add Udah full cuy Udah full Masa mau minta add Kita kabur dulu Kita kabur dulu Kita kabur dulu ya Karena free roam itu enaknya Dipakenya tuh Kalo kalian jauh gitu temen-temen ya Misalnya kalian Reset nih Kalian reset ya Gue reset ya Biar pergi dari sini lah Karena free roam ini Skillnya tuh Kayak ini loh temen-temen Kayak Jonas gitu Sendirian Harus sendirian gitu loh Nih ya Gue pake nih Aduh Gue mesti sembunyi sih Di sekitar sini lah Gue sembunyi nih Lalu gue X Free roam Boom Kalian akan Ngendaliin Silver Chariot kalian ya Dan kalian gak bisa diserang Dengan cara apapun Dengan cara apapun Gak bisa diserang dengan cara apapun Yang intinya God mode God mode Tapi badan kalian bisa diserang Stand kalian gak bisa diserang Dengan cara apapun Dan kalian masih bisa skill ya Soul manipulation Paralyze Barat Ngingal jir GG Sakit bet Sumpah sakit bet Jadi di combo Pake soul manipulation Lalu Paralyze Abis itu kalian barat ya Tapi temen-temen Kalo misalnya kalian pake Free roam ini Kalian jalannya lama Kayak gini ya Jadi Pastikan Badan kalian aman Kalian sembunyi Di suatu tempat Mana kayak Tempat Di kayak tempat gue gitu Belang-belakang Abis itu kalian udah Pake silver chariot kalian gini Jalan-jalan Nyariin orang Kalo kalian mau nyelesaikan misi ini Enak banget nih Misi yang apa tuh Nih Kill 50 player ya Kalian ke publik Udah kalian pake ini Kalian jalan-jalan pake Silver chariot kalian Serang-serangin musuh Dia gak akan bisa Nyerang kalian cuy Dengan cara apapun Gak bakal bisa serang kalian Sumpah Kalian tuh invincible Cuy kalo disini Wih Bukan gue yang bunuh Bukan gue yang kill Bukan gue yang kill Kan dimarahin lagi gue Pokoknya bukan gue yang kill lah Oke jadi kayak gitu temen-temen ya Silver chariot of a requiem Gue gak tau sih bedanya Apa sama silver chariot Requiem biasa Karena gue punya juga Silver chariot requiem biasa Dan Kayaknya sih sama ya Gue gak tau juga sih Mungkin damagenya lebih sakit Atau mungkin ada beberapa skill Yang beda kali Gue gak tau juga Tuh kalian gak bisa diterang sama sekali kan Sama si dava-dava ini aja Kalian gak bisa diterang Bahkan time stop sekalipun cuy Kalian liat tuh ya Gue di time stop cuy Gak laru jir Di time stop sekalipun Gue pukulin lu ya Sini lu mau time stop Gue gak bisa cuy Lu mau time stop Buset itu tebel banget anjir Tebel banget anjir Apa pangannya orang Si min-min ini ya Immune time stop Bayangin temen-temen Immune time stop Gila Ini over power sih Over power sih Sumpah over power banget Mau kemana lu Gak bisa kabur Paralyze Kita ngeserang dia Barach Barach Buh Gak bisa cuy Meninggal Ada SC Over power Kwayem beda Rusu toxic sih Ini Gue jujur aja ya Stand ini toxic Kalian kalau mau toxic Pake ini nih Pake ini udah serangin aja Kalian gak bisa diserang Soalnya cuy Gak bakal bisa diserang Jir sumpah Bahkan time stop sekalipun Tembus anjir What the hell Gue kira time stop gak tembus ya Tembusnya ternyata gila sih Jadi kalau kalian mau dapetin Silver chariot Ofa Itu Change nya 0,5% Temen temen Jadi gak Sebenernya gak Ini banget sih 0,5% Ya Gak Gak soal-soal banget lah Soalnya gue aja bisa dapet Jotaro star platinum Gitu ya 0,1 kan Harusnya kalian dapet SC ofa Bisa lebih gampang gitu Soalnya gue pernah dapet juga SC ofa Cuma waktu itu Belum punya require Udah gitu Bagus lagi Rig ininya ya Atributnya bagus lagi Waktu itu Cuman gue Gue roka gitu ya Powerful atau apa gitu Kalau gak salah Terus gue roka Karena ya Gak bisa di evolve Gitu buat apa gitu kan Untuk update nya itu aja sih Kayaknya Kalau misalnya ada yang kurang Kalian komen di bawah aja Apa ya Jadi temen temen kalian juga tau Oke Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Temen temen kalian Supaya channel kita semua berbang Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax